Sahabat, seperti yang kita tahu, energi merupakan unsur penting bagi kehidupan. Maka dari itu, manusia terus mencari sumber-sumber energi yang bisa dimanfaatkan. Energi tidal atau disebut juga energi pasang surut, merupakan sumber energi yang masih tergolong baru dan memiliki potensi besar untuk dapat dimanfaatkan. Nah, seperti apa sih energi tidal ini? Gimana cara kerjanya? Seberapa besar potensinya untuk dapat dimanfaatkan khususnya di Indonesia? Saksikan jawabannya dalam video kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Yuk kita simak! Energi tidal atau disebut juga energi pasang surut mungkin masih terdengar asing bagi beberapa orang. Mengutip dari laman Kemendikbud Ristek, pasang surut air laut merupakan fenomena alam di mana terdapat pergerakan naik dan turunnya permukaan air laut secara periodik yang disebabkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Sesuai dengan namanya, energi tidal berarti memanfaatkan energi pasang surut yang kemudian diubah menjadi bentuk energi lain. Dalam sejarah, energi tidal mulai digunakan oleh masyarakat di Eropa serta pantai Amerika Utara dalam bentuk turbin. Mereka mengubah energi mekanik dan menggunakannya untuk menggiling gandum. Baru pada abad ke-19, proses ini mulai dikembangkan menjadi energi listrik. Membangkit listrik tenaga pasang surut air, sekala besar pertama di dunia adalah Rens Tidal Power Station. Pembangkit ini dibangun oleh Perancis dan beroperasi sejak tahun 1966 silam dengan kapasitas terpasang sebesar 240 MW. Di Anapolis, Kanada menghasilkan energi tidal dengan kapasitas 16 MW, sementara di Korea Selatan, energi tidal yang dihasilkan berkapasitas 254 MW. Pada umumnya, pemanfaatan energi pasang surut air laut ini dilakukan di sepanjang pesisir pantai dan jubungan laut. Metode yang dilakukan untuk menghitung pasang surut air laut yaitu dengan mengambil rata-rata dari semua data pengamatan yang menyatakan kedudukan permukaan air laut atau sebut juga MLR. Cara lainnya, yaitu dengan metode Admiralty, di mana metode ini digunakan dengan memperoleh rata-rata konstanta pasang surut air laut. Kedua metode tersebut dapat digunakan sesuai dengan kemampuan wilayah dalam mengembangkan pembangkit listrik energi pasang surut air laut ini. Nah, setidaknya ada tiga aplikasi pemanfaatan energi pasang surut air laut ini. Turbin lepas pantai ini menyerupai pembangkit listrik tenaga angin versi bawah laut. Energi listrik yang didapatkan berasal dari pemanfaatan variasi permukaan air laut, khususnya yang disebabkan oleh efek gravitasi bulan. Kemudian dikombinasikan dengan rotasi bumi dengan menangkap energi yang terkandung dalam perpindahan masa air laut akibat pasang surut. Sistem ini akan bekerja dengan sangat baik pada arus yang kuat. Keunggulan dari metode ini yaitu biaya instalasinya yang lebih murah dan dampak yang dihasilkan relatif kecil. Bendungan yang digunakan ini pada dasarnya mirip dengan bendungan pada pembangkit listrik tenaga air. Jika bendungan air sungai menggunakan siklus air yang rendah, maka bendungan pada pasang surut ini menggunakan siklus pasang surut yang jauh lebih besar karena berada di sekitar muara atau teluk. Penggunaan bendungan pasang surut air ini memiliki kekurangan seperti hanya dapat menghasilkan listrik selama ombak mengalir masuk ataupun mengalir keluar. Di mana hanya dapat terjadi kurang lebih selama 10 jam perharinya, namun dikarenakan waktu operasinya bisa diperkirakan sehingga ketika PLTPS ini tidak aktif, dapat menggunakan pembangkit listrik lainnya untuk sementara waktu. Metode ini tidak jauh berbeda dengan bendungan pasang surut air laut, namun relatif lebih murah biaya pembangunannya. Penggunaan pasang surut membutuhkan cekungan untuk mengalirkan air laut supaya dapat memutar turbin dan menghasilkan listrik. Nah, dari ketiga cara di atas, manakah yang menurut sahabat cukup baik untuk dikembangkan lebih lanjut? Beberapa keunggulan pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut, antara lain. Yang pertama, energi pasang surut air laut merupakan jenis energi baru dan terbarukan di mana sumber energinya tidak akan habis pakai. Yang kedua, pembangkit energi pasang surut air laut tidak menghasilkan emisi atau efek gas rumah kacau maupun limbah. Yang ketiga, pembangkit energi pasang surut merupakan pembangkit yang handal, efisien, serta termasuk dalam jenis pembangkit yang mudah untuk dapat diprediksi jam operasionalnya. Namun demikian, pembangkit listrik energi pasang surut ini memiliki kekurangan, seperti biaya pembangunan serta eksplorasi pembangkit yang terbilang cukup mahal. Sahabat, negara kita adalah salah satu negara kepulauan dengan luas perairan hampir 60% dari total wilayah di Indonesia. Laut di Indonesia menyimpan potensi yang besar dalam bidang energi terbarukan terlebih energi tidal. Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk mulai mengembangkan dan mengoptimalkan energi dari air laut ini. Nah, berikut beberapa potensi penggunaan teknologi energi tidal di berbagai wilayah di Indonesia. Yang pertama, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan wilayah di mana hampir tidak memiliki sistem cadangan pembangkit listrik. Nah, adanya potensi pemanfaatan energi tidal ini tentunya sangat membantu akan sumber energi listrik baru. Kisaran pasang surut air laut di wilayah ini dapat mencapai 1,3 meter hingga 5,7 meter. Hal tersebut dikatakan potensial untuk dapat memanfaatkan teknologi dari energi pembangkit listrik tidal. Teknologi yang digunakan untuk mengembangkan energi pasang surut air laut di wilayah ini yaitu dengan menerapkan floating dam. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan, potbud daya yang dapat dihasilkan berkisar 730 MW. Yang kedua, Cilacap. Cilacap menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi dalam pemanfaatan energi pasang surut karena memiliki pasang surut air laut yang terbilang cukup tinggi. Wilayah perairannya dipengaruhi oleh air laut samudera India sehingga potensinya cukup besar. Hal tersebut menjadikan Cilacap digunakan untuk penelitian bagaimana arus pasang surut air laut ini dapat beroperasi. Yang ketiga yaitu Selat Larantuka, Flores Timur. Selat Larantuka merupakan selat laut yang berada di wilayah Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, perlu sahabat ketahui bahwa Larantuka mempunyai lebar 1 km dengan kecepatan arus laut di Selat Larantuka rata-rata sebesar 4,5 hingga 5 m per detik. Rencana proyek pembangkit listrik pasang surut meliputi pembangunan 4 elemen jembatan pasang surut dengan 32 buah turbin berkapasitas masing-masing turbinnya sebesar 16 MW. Oke, semoga rencana pembangunan energi tidal di Indonesia dapat segera terlalasasi ya kawan, dan dapat membantu kecukupan energi listrik bersih di seluruh penjuru negeri Indonesia tercinta ini. Demikian informasi ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di artikel berikutnya.